Intro Shalom sahabat gebadah Senang bertemu dengan saudara sekalian Saya Pendeta Magiolin Karolina Tuasuun Dari Gereja Kristen Pasundan Merupakan berkat Tuhan Kita masih boleh setia dalam mengikuti gebadah hingga saat ini Mulai hari ini kita akan membaca dan membahas kitab Yesaya Kitab Yesaya merupakan kitab pertama dari kitab-kitab Yang ditulis oleh para nabi Kitab Yesaya ini cukup panjang Karena terdiri dari pasal 1 sampai pasal 66 Sebenarnya kitab Yesaya ini terbagi menjadi dua bagian Yaitu bagian pertama dari pasal 1 sampai pasal 39 Dan bagian kedua dari pasal 40 sampai 66 Bagian pertama berisi tentang pemberitahuan dosa dan peringatan Atau penghakiman dari Allah atas dosa orang Israel Lalu bagian kedua berisi pengharapan dan penghiburan akan masa depan orang Israel Jika ke 66 pasal kitab Yesaya ini dibagi dua Maka isinya seperti pola perjanjian lama dan perjanjian baru Dalam kitab Yesaya terdapat nubuatan kabar baik tentang Yesus Kristus Dan isi kitab Yesaya inilah yang paling banyak dikutip dalam perjanjian baru Yesus juga mengutip langsung kitab Yesaya Karena itu kita perlu memperhatikannya Lantas apa inti kitab Yesaya? Secara garis besar inti kitab Yesaya adalah Memberitahu dosa Israel di masa lalu Penghakiman yang akan terjadi Dan pengharapan di masa depan Kemudian Yesaya pasal 40 sampai 66 Berisi nubuatan tentang pembebasan Israel dari Babel Penghiburan, kasih karunia, dan keselamatan dari Allah Sekarang kita memasuki pasal 1 sampai pasal 4 Di dalam pasal 1 berisi tentang dosa orang Israel atau orang Yehuda kepada Allah Sekalipun keadaan orang Yehuda makmur secara lahiria Namun secara rohani mereka sangat merosot Jika ditelisik lebih dalam Keadaan mereka sangat bobrok Sehingga mereka tidak bisa mencari kebenaran dan jauh dari kebenaran Di dalam pasal 2 berisi tentang persembahan kurban Yang diberikan bangsa Israel dibait Allah Namun sangat melenceng dari yang benar dihadapan Allah Berdasarkan hal ini Tampak bahwa bangsa Israel lebih mengejar hal-hal materi Daripada mengandalkan Allah Di dalam pasal ini juga diceritakan bahwa orang Yehuda Menyembah berhala dan menjauh dari Tuhan serta firmannya Lebih mirisnya orang Yehuda menolak Bahkan mengabaikan kebenaran Tuhan Lalu di pasal 3 berisi tentang Tuhan menghakimi umatnya Yang menyembah ilah lain Mengandalkan kekuatan militer Serta mengandalkan kekayaan dan pengalaman politik tertentu Dalam konteks ini Israel bukan malah mencari Tuhan Melainkan menggantikan Tuhan dengan berhala Sehingga di dalam pasal ini Dinyatakan bahwa murka Tuhan memuncak Dan Tuhan mengusir atau membuang mereka ke pembuangan Di dalam pasal 4 Dituliskan tentang hari di mana kemuliaan Allah dinyatakan Dalam peristiwa ini Akan muncul satu tunas yang benar Dan tunas yang dimaksud disini adalah Yesus Kristus Sekarang mari kita membaca kitab Yesaya Pasal 1 sampai 4 bersama-sama Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos Tentang Yehuda dan Yerusalem Dalam zaman Uzziah, Yotam, Ahas dan Hiskiah Raja-Raja Yehuda Dengarlah Hai Langit Dan perhatikanlah Hai Bumi Sebab Tuhan berfirman Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya Tetapi mereka memberontak terhadap aku Lembu mengenal pemiliknya Tetapi Israel tidak Keledai mengenal palungan yang disediakan Tuhannya Tetapi umatku tidak memahaminya Celakalah bangsa yang berdosa Kaum yang syarat dengan kesalahan Keturunan yang jahat-jahat Anak-anak yang berlaku buruk Mereka meninggalkan Tuhan Menista yang maha kudus ala Israel Dan berpaling membelakangi dia Di mana kamu mau dipukul lagi Kamu yang bertambah murtad Seluruh kepala sakit Dan seluruh hati lemah lesu Dari telapak kaki sampai kepala Tidak ada yang sehat Bengkak dan bilur Dan luka baru Tidak dipijit dan tidak dibalut Dan tidak ditaruh minyak Negerimu menjadi sunyi sepi Kota-kotamu habis terbakar Di depan matamu orang-orang asing Memakan hasil dari tanahmu Sunyi sepi negeri itu Seolah-olah ditunggang balikan orang asing Putri Sion tertinggal sendirian Seperti pondok di kebun anggur Seperti kubuk di kebun mentimun Dan seperti kota yang terkepung Seandainya Tuhan semesta alam Tidak meninggalkan pada kita Sedikit orang yang terlepas Kita sudah menjadi seperti Sodom Dan sama seperti Gomorrah Dengarlah firman Tuhan Hai pemimpin-pemimpin Manusia Sodom Perhatikanlah pengajaran Allah kita Hai rakyat Manusia Gomorrah Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak Firman Tuhan Aku sudah jemuh akan korban-korban bakaran Berupa domba jantan Dan akan lemak dari anak lembu gemukan Darah lembu jantan Dan domba-domba dan kambing jantan Tidak kusukai Apabila kamu datang untuk menghadap dihadiratku Siapakah yang menuntut itu daripadamu Bahwa kamu menginjak-injak pelataran baik suciku Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh Sebab baunya adalah kejijikan bagiku Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat Atau mengadakan pertemuan-pertemuan Aku tidak tahan melihatnya Karena perayaanmu itu penuh kejahatan Perayaan-perayaan bulan barumu Dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap Aku benci melihatnya Semuanya itu menjadi beban bagiku Aku telah payah menanggungnya Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa Aku akan memalingkan mukaku Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa Aku tidak akan mendengarkannya Sebab tanganmu penuh dengan darah Basuhlah Bersihkanlah dirimu Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku Berhentilah berbuat jahat Belajarlah berbuat baik Usahakanlah keadilan Kendalikanlah orang kejam Belalah hak anak-anak yatim Perjuangkanlah perkara janda-janda Marilah Baiklah kita berperkaran Firman Tuhan Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji Akan menjadi putih seperti salju Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba Akan menjadi putih seperti bulu domba Jika kamu menurut Dan mau mendengar Maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu Tetapi jika kamu melawan dan memberontak Maka kamu akan dimakan oleh pedang Sungguh Tuhan yang mengucapkannya Bagaimana ini Kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal Tadinya penuh keadilan Dan disitu selalu diam kebenaran Tetapi sekarang penuh pembunuh Perakmu tidak murni lagi Dan arakmu bercampur air Para pemimpinmu adalah pemberontak Dan bersekongkol dengan pencuri Semuanya suka menerima suap dan mengejar sokok Mereka tidak membela hak anak-anak yatim Dan perkara janda-janda Tidak sampai kepada mereka Sebab itu demikianlah firman Tuhan Tuhan semesta alam Yang maha kuat pelindung Israel Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku Dan melakukan pembalasan kepada para musuhku Aku akan bertindak terhadap engkau Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda Dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu Dan para penasihatmu seperti semula Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan Kota yang setia Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil Dan orang-orangnya yang bertobat Akan kubebaskan dengan tindakan yang benar Tetapi orang-orang yang memberontak Dan orang-orang berdosa Akan dihancurkan bersama Dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan Akan habis lenyap Sungguh Kamu akan mendapat malu Karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan Dan kamu akan tersipu-sipu Karena taman-taman dewa yang kamu pilih Sebab kamu akan seperti pohon keramat Yang daunnya layu Dan seperti kebun yang kekurangan air Maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas Dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api Keduanya menimbulkan api Dan tidak ada yang dapat memadamkan Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos Tentang Yehuda dan Yerusalem Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata Mari kita naik ke gunung Tuhan Ke rumah ala Yaakub Supaya ia mengajar kita Tentang jalan-jalannya Dan supaya kita berjalan menempuhnya Sebab Dari Sion akan keluar pengajaran Dan firman Tuhan dari Yerusalem Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa Dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak Dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa Dan mereka tidak akan lagi belajar perang Hai kaum keturunan Yaakub Mari kita berjalan di dalam terang Tuhan Sungguh Telah kau buang umatmu Yakni kaum keturunan Yaakub Sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur Dan sihir seperti orang Filistin Dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak Negerinya penuh emas dan perak Dan tak terbatas harta bendanya Negerinya penuh kuda Dan tak terbatas jumlah keretanya Negerinya penuh berhala-berhala Mereka sujud menyembah kepada puatan tangannya sendiri Dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya Maka manusia ditundukkan dan orang direndahkan Janganlah ampuni mereka Masuklah di selah gunung batu Dan bersembunyilah di dalam liang tanah terhadap kedasyatan Tuhan Dan terhadap semarak kemegahannya Manusia yang sombong akan direndahkan Dan orang yang angkuh akan ditundukan Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari Untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh Serta menghukum semua yang meninggikan diri Supaya direndahkan Untuk menghukum semua pohon aras di Libanon Yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang Dan menghukum semua pohon tarbantin di Basan Untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi Dan semua bukit yang menjulang ke atas Untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi Dan semua tembok yang berkubu Untuk menghukum semua kapal Tarsis Dan semua kapal yang paling indah Manusia yang sombong akan ditundukan Dan orang yang angkuh akan direndahkan Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu Sedang berhala-berhala Akan hilang sama sekali Maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu Dan ke dalam liang-liang di tanah Terhadap kedahsyatan Tuhan Dan terhadap semarak kemegahannya Pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi Pada hari itu berhala-berhala perak Dan berhala-berhala emas Yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya Akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar Dan ia akan masuk ke dalam lekuk-lekuk di gunung batu Dan ke dalam celah-celah di bukit batu Terhadap kedahsyatan Tuhan Dan terhadap semarak kemegahannya Pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi Jangan berharap pada manusia Sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas Dan sebagai apakah ia dapat dianggap Maka sesungguhnya Tuhan Tuhan semesta alam Akan menjauhkan dari Yerusalem Dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan Segala persediaan makanan dan minuman Pahlawan dan orang perang Hakim dan nabi Petenung dan tua-tua Perwira dan orang yang terpandang Penasihat dan ahli sihir Dan orang yang paham mantra Aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka Dan anak-anak akan memerintah atas mereka Maka bangsa itu akan desak-mendesak Seorang kepada seorang Yang satu kepada yang lain Orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua Orang hina terhadap orang mulia Sehingga apabila seorang memegang saudaranya di rumah ayahnya dan berkata Engkau masih mempunyai jubah Jadilah pemimpin kami Dan neruntuhan ini di bawah kuasamu Maka pada waktu itu saudaranya akan menjawab Aku tidak mau menjadi tabib Di rumah ku tidak ada roti Dan tidak ada jubah Janganlah angkat aku menjadi pemimpin bangsa Sungguh Yerusalem telah runtuh Dan Yehuda telah rubuh Sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan Dan mereka menantang kemuliaan hadiratnya Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka Dan seperti orang Sodom Mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya Tidak lagi disembunyikannya Jelakalah orang-orang itu Sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri Katakanlah Berbahagia orang benar Sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya Jelakalah orang fasik Malapetaka akan menimpannya Sebab mereka akan diperlakukan Menurut perbuatannya sendiri Adapun umatku Penguasa mereka ialah anak-anak Dan perempuan-perempuan memerintah atasnya Hai umatku Pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat Dan jalan yang kamu tembuh Mereka kacaukan Tuhan mengambil tempat untuk menuntut Dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa Tuhan bertindak Tuhan bertindak sebagai hakim atas tua-tua Dan pemimpin-pemimpin umatnya Kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu Barang rampasan dari orang yang tertindas Tertumpuk di dalam rumahmu Mengapa kamu menyiksa umatku Dan menganiaya orang-orang yang tertindas Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam Tuhan berfirman Oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong Dan telah berjalan dengan jenjang leher Dan dengan main mata Berjalan dengan dibuat-buat langkahnya Dan gemercing dengan kiring-kiring kakinya Maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis Dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka Pada waktu itu Tuhan akan menjauhkan segala perhiasan mereka Gelang-gelang kaki Jamang-jamang dan bulan-bulanan Perhiasan-perhiasan telinga Pontoh-pontoh Dan kerudung-kerudung Perhiasan-perhiasan kepala Gelang-gelang rantai kaki Tali-tali pinggang Tempat-tempat wawangian Dan jimat-jimat Cincin meterai Dan anting-anting hidung Pakaian-pakaian pesta Jubah-jubah Selendang-selendang Dan pundi-pundi Cermin-cermin Baju-baju dalam Dari kain lenan Ikat-ikat kepala Dan baju-baju luar Maka sebagai ganti Rempah-rempah harum Akan ada Bau busuk Sebagai ganti Ikat pinggang Seutas tali Sebagai ganti Selampit rambut Kepala yang gundul Sebagai ganti Pakaian hari raya Sehelai kain kabung Dan tanda selar Sebagai ganti Kemolekan Orang-orangmu Akan tewas Oleh pedang Dan pahlawan-pahlawanmu Oleh perang Pintu-pintu Gerbang Sion Akan mengadu Dan berkamu Dan kota itu Akan seperti Perempuan bulus Yang duduk Di bumi Pada waktu itu Tujuh orang perempuan Akan memegang Seorang laki-laki Serta berkata Kami akan menanggung Makanan dan pakaian Kami sendiri Hanya Biarlah namamu Dilekatkan Kepada nama kami Ambillah Aib yang ada Pada kami Pada waktu itu Tunas yang ditumbuhkan Tuhan Akan menjadi Kepermayan Dan kemuliaan Dan hasil tanah Menjadi kebanggaan Dan kehormatan Bagi orang-orang Israel Yang terluput Dan orang Yang tertinggal Di Sion Dan yang Tersisa Di Yerusalem Akan disebut Kudus Yakni setiap Orang Di Yerusalem Yang tercatat Untuk Beroleh hidup Apabila Apabila Tuhan Telah Membersihkan Kekotoran Putri Sion Dan menghapuskan Segala Noda Darah Yerusalem Dari tengah-tengahnya Dengan roh Yang mengadili Dan yang Membakar Maka Maka Tuhan Akan Menjadikan Di atas Seluruh Wilayah Gunung Sion Dan di atas Setiap Pertemuan Yang diadakan Di situ Segumpal Awan Pada Waktu Siang Dan Segumpal Asap Serta Sinar Api Yang menyala-nyala Pada Waktu Malam Sebab Di atas Semuanya Itu Akan Ada Kemuliaan Tuhan Sebagai Tudung Dan Sebagai Pondok Tempat Bernaung Pada Waktu Siang Terhadap Panas Terik Dan Sebagai Perlindungan Dan Persemunyian Terhadap Angin Ribut Dan Hujan Pondok